Sahabat belajar, tahukah kalian jika kepercayaan akan adanya kuntilanak itu sebenarnya bukan kepercayaan asli dari Indonesia? Narasi berikut menggambarkan bagaimana model kepercayaan terhadap hantu semisal kuntilanak, pocong, dan sebagainya itu, merupakan hasil akulturasi dari budaya Muslim Champa dan budaya Majapahit. Akulturasi ini terjadi ketika dakwah Islam yang dipelopori oleh Sunan Ampel dari Champa. Merujuk pada buku Atlas Wali Songo, pengaruh kepercayaan Muslim Champa, tidak hanya membentuk keyakinan masyarakat Jawa terhadap alam gaib dan tahayul, tetapi juga memberikan warna yang signifikan dalam sistem kepercayaan mereka. Menurut Sediawati, kepercayaan masyarakat Majapahit mencakup makhluk-makhluk halus setengah dewa seperti Aksha, Raksasa, Pisaca, Pretasura, Gandharwa, Buta, Hinara, Widyadara, Mahakala, Nandiswara, Caturasra, Rahyang Tarumuhun, Sirangbasaring Wanwa, Sang Mangdian Kahyangan, dan Sang Magawaika Daton atau para arwah leluhur yang melindungi bumi dan keraton. Sementara orang Champa memiliki keyakinan pada Gandharwa, Kelongwewe, Kuntilanak, Pocong, Tuyul, Kalap, Siluman, Jin Islam, Hantu Penunggu Pohon, Arwah Penasaran, dan berbagai makhluk halus lainnya. Kepercayaan Champa, terutama yang berkaitan dengan Tahayul, ternyata menjadi pengaruh utama dalam kepercayaan masyarakat Muslim Jawa pasca Majapahit. Proses akulturasi dan asimilasi Islam di Jawa, yang dipimpin oleh Sunan Ampel dan penyebar Islam lainnya pada abad ke-15 dan ke-16, menghasilkan Islam yang unik. Ini melibatkan penggabungan aspek budaya pra-Islam dengan Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, dan tradisi keagamaan. Pengaruh kuat dari tradisi keagamaan Muslim Champa menjadi pembeda utama dalam konteks ini, mengungguli pengaruh dari tempat lain. Dakwah Sunan Ampel tidak hanya menciptakan semangat yang mampu mempertahankan unsur lama kapitayan, tetapi juga berhasil melakukan penetrasi kreatif dalam aspek sosio-kultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha Jawa. Melalui pendekatan sufisme, Sunan Ampel berhasil memasukkan tradisi keagamaan Muslim Champa dengan cepat, dan tradisi ini kemudian diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Dengan demikian, keunikan Islam yang berkembang di Jawa, melibatkan harmoni kreatif antara tradisi intelektual dan spiritual, mempertahankan akar lama kapitayan, sambil menyebarkan nilai-nilai Islam dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Sahabat belajar, jadi cukup jelas bahwa kepercayaan tahayul semisal hantu yang bergentayangan, adalah warisan budaya yang sebenarnya itu tidak pernah diajarkan dalam agama Islam.